kemarin berbagai livemol kita buat nah kita kotor seperti ini juga enggak papa untuk menambahkan namanya mikroba dari perakaran seperti bakteri pesodomonas ini ampernya naik turun nih sahabat kalau 220 pasti sudah beda lagi ceritanya pasti terang Oke kita lanjut ke lokasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat berandal kebun ketemu lagi di channel saya tentunya berandal kebun di video kali ini kita akan aplikasi biojakalam saya mencoba dosis agak barbar sore ini kita aplikasi lagi biojakabah atau biojakalam 68 Nah saya akan memakai dosis 200 CC kita ambil biojakalam nah ini sekitar 200 CC sahabat biojakalam langsung kita tambahkan PSB sekitar 80 mili nah seperti ini 80 mili langsung kita tambahkan air lagi nanti kita akan coba dengan alat ukur sederhana dan nanti kalau sudah penuh kita coba tes dengan alat sederhana nih amper 150 nih sahabat bisa dilihat 100 lat 150 oke kita aduk aduk dulu sebentar sahabat biar merata udah tercampur belum ini nah ini sahabat ini turun lagi 140 140 udah nyala terang nih untuk biojakalam bersama PSB kemarin PSB nya PSB jaka super plus plus ini formula untuk tanaman keras ya sahabat untuk tanaman tanaman cabai dosisnya kecil dulu kemarin saya sebutkan antara 80 50 sampai 80 mililiter karena ini tanaman tanaman kakau akan saya coba geber dengan 200 100 mililiter bersama PSB nya 80 mililiter nah oke sahabat kita langsung spray di pohon kakau ini jenis klon MCC 02 jenis sambung samping kita spray polume tinggi kita spray ke batang-batang juga untuk memacu pertumbuhan bunga kita sikat dari atas kita lanjut yang disana sahabat nanti ada pohon pala juga jangan lupa like, komen, subscribe ini yang jenis sambung samping kelakuan biasa seperti ini nah ini ada pohon pala juga nih sahabat yang di dekat rumah ini nah sebagian disana masih banyak amunisinya saya yang pakai di dalam rumah ini untuk memicu pertumbuhan nanti bunganya biar jadi buah kita stopkan dulu nih daun mudanya biar tua biar jadi buah nah ini untuk penyepraian pada buah kakau karena di biojakalam ada juga asam amino dan boster buah jadi kita akan juga spray nah seperti ini sahabat buahnya kita spray biar cepat besar biar aman biar memicu pertumbuhan bunga lagi nah ini pohon palanya juga ini kita spray lagi sahabat untuk memicu pertumbuhan bunganya serta buah oke sahabatku kita lanjut nah di pohon pala yang satunya lagi sama pelakuannya juga ini sudah berbuah juga ini sahabat ini kita beri biojakalam sama PSD mantap biar buahnya banyak sahabat itu di dalam-dalam sudah kelihatan buahnya kita perlakukan seperti ini sahabat jadi sahabat juga harus hati-hati juga dalam pemakaian biojakalam atau jakaba plus PSB karena setiap tanaman itu beda kebutuhannya karena ini tanaman keras dan juga rakus maka saya kasih tadi 200 cc bersama PSB nya sekitar 80 mililiter nah seperti ini sahabat kita spray buahnya biar bertahan dan karena di biojakalam sendiri juga ter dapat kalsium dan magnesium jadi untuk antisipasi saat cuaca yang tidak menentu seperti ini jadi biar buah pala juga bertahan tidak gampang rontok nah untuk musim penghujan antisipasi dengan kalsium kalau belum mempunyai biojakalam saya cukup pakai PSB dan biojakalam nih sahabat ya tuh buahnya di dalam udah kelihatan apalagi yang di bawah sana di kebun bawah buahnya lebat sekali nah kita akan geber yang disini biar buahnya rapat lagi nanti kita akan juga update perkembangannya oke sahabat kita lanjut lagi pohon kakau nah ini pakai biojakalam kelihatan mantap daun-daunnya kita lanjut lagi yang di atas ini nah ini jenis MCC02 udah mulai masak lagi nih sahabat kita hajar buahnya dan bunganya sudah kelihatan lagi biar ada pertahanan di saat musim penghujan kita spray lagi oke sahabat kita lanjut lagi yang jenis sambung samping ini yang masih kecil masih umur 8 bulan ini ini nanti kalau sudah emang sudah siap baru kita tebang yang di kanan kiri kita lanjut sahabat ini yang jenis THR kita spray seperti ini karena ada triko, liu dan miko untuk pencegahan dari jamur nah seperti itu sahabat kita juga aplikasi ke nih kapulaga kita pakai kapulaga juga ini rumpang sari lagi ini yang di atas saya beri kapulaga nah ini kala yang masih berumpur sekitar satu tahun ini kita lanjut ini jenis sambung nih kapal ini pekas sambungannya ini untuk kapulaga yang belajar berbuah kita spray seperti ini sahabat tidak apa-apa biar bunganya juga bertahan nah seperti itu langsung kita hajar lagi nih yang baru tanam ulang kita hajar lagi mudah-mudahan tidak hujan nanti malam kalau hujan ya kita ngulang lagi karena juga ada biojakalam terdiri dari banyak mikroba kemarin berbagai live mall kita buat nah kita kotor seperti ini juga gak apa-apa untuk menambahkan namanya mikroba dari perakaran seperti bakteri pseudomonas yang dari berbagai akar dan kemarin juga dari berbagai lehmul tanah bambu nah seperti ini sahabat tadi ngeri sudah pakai alat sederhana nyalanya juga terang itu nah ini sahabat ini organik kita Alhamdulillah bisa membuat pupuk ramuan sendiri yaitu biojakalam 68 turunan dari biohf 99 umah punyanya romoh harun aja ini biojakalam aja sudah seperti ini apalagi kalau biohf 99 ngeri pasti tambah mantap oke sahabat terima kasih sudah menyimak video ini semoga bermanfaat bila mana ada salah salah kata atau ucapan saya yang kurang berkenan saya mohon maaf yang sebesarnya bila taufik balitaya wal barokah wal inayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dari bumi lampung saya bumi ruat jurai